Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan kasih tau teman-teman Bagaimana cara ganti Master rem atas Disini ada mobil Toyota Apanza Keluhannya kemarin remnya ngeplos Setelah kita Periksa ternyata Saya pak analisa ini Ada kerusakan di bagian master rem atas Oke saksikan videonya Jadi oleh remnya kita bawa video Agar sudah melompat kemana-mana Ya teman-teman Oke ya Oke 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 Terima kasih telah menonton 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 Hai iya 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 otomatis olirep akan turun itu baru teman-teman harus ke leading kalau untuk penggantian dragmaster atas jadi teman-teman gak ke leading ok jadi mekanik saya ini tetap dipasang tapi tidak dikencengin dulu ya teman-teman sampai olirep nya ngelember baru dikencangkan ya ini dia olirep kita masukkan olirep kita masukkan ok kita tinggal tunggu saja beberapa menit begitu nah ini teman-teman olirep nya sudah melember netes netes berarti ya olirep sudah masuk ke bagian dragmaster ini ini untuk pipa bagian untuk roda depan kita kencangkan saja karena olirep nya sudah keluar disana oke teman-teman saya udah berada di dalam mobil karena berhubung tadi hujan teman-teman jadi saya pindahkan dulu mobilnya itulah itulah proses atau cara kita ganti brakemaster untuk Toyota Apanza tahun 2013 ini jadi ini non ABS ya teman-teman jadi gak ABS tapi mobil ini udah EPS elektronik power steering nah kita akan coba ini mobilnya nah seperti yang saya katakan tadi saya hanya melakukan buang angin palsu atau bleeding hanya di bagian yang dibongkar saja bagian atas nah untuk bagian di roda tidak saya bleeding karena selama teman-teman memang tidak buka napple atau tidak melakukan perbaikan di bagian bawah otomatis olirep gak akan turun nah kita coba akan sama-sama cek dulu mobilnya dan pastikan bahwa rem ini benar-benar safety ya teman-teman hati-hati untuk bongkar-bongkar rem karena ini ya kita ujung-unjungnya keselamatan oke ini udah mantap sepertinya teman-teman kita coba mundur aja kita coba mundur wah udah good job ini sepertinya untuk setelan balap ini oke teman-teman sudah mantap kita rem sudah coba oke akan saya tutup video kali ini itulah cara kita bongkar atau ganti brakemaster Toyota Apanza mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh